Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukurillah mabadir Pertama-tama marilah kita pandangkan puja kepada yang maha kuasa Puji kepada yang maha susi Serta syukur kepada yang maha gofa Yang mana atas karunianya Dan hikmatnya lah kita bisa berkumpul Bersilatulah nih Yang mudah-mudahan perkumpulan yang bermanfaat ini Dapat kebaikan memaslahan di dunia Salawat serta salam Semoga terjurah di bahkan Pada jenjuran alam Kekasih Allah azza wa zala Yakni Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak lupa juga keluarganya Para sahabatnya serta para pengikutnya Hingga akhir zaman Berhadiri yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang saya taati Serta teman-teman yang saya cintai Apa kabar semuanya sehat? Sehat Bapak Ibu sehat Teman-teman sehat Alhamdulillah mudah-mudahan Nikmat sehat yang Allah berikan Digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat Amin Teman-teman saya mau bertanya Kalau kemarin bulan Safar Berarti sekarang adalah bulan Ya bulan Rabiul Awal Atau bisa disebut dengan bulan Maulid Bulan Rabiul Awal identik dengan peristiwa Maulid Nabi Teman-teman ada yang tahu apa itu Maulid Nabi? Inilah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Maulid Nabi adalah peristiwa bersejarah yang tidak akan dilupakan Dan akan selalu dikenal Dimana dilahirkannya seorang tokoh panggutan Teman-teman ada yang tahu siapa beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau yatim ketika dilahirkan Tapi tidak menyentuhkan semangatnya untuk menegangkan kebenaran Perjuangannya mampu memperbaiki kewaburukan akhlak Dan tekadnya mampu meluruskan keyakinan ilmat Jika kita amati keberhasilan beliau dan berdakwah Bukan karena panjangnya pedang Bukan pula wajah yang garang Akan tetapi karena akhlaknya yang mulia Itulah yang menjadi kunci sukses dakwah beliau Mudah-mudahan akhlak yang ada pada diri Rasulullah Dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari Dalam diri Rasulullah juga Terdapat suri tauladan yang baik bagi kita Sebagaimana al-berfirman dalam Quran Surah al-Azad Ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrazim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah Terdapat suri tauladan yang baik Kalau saya tanya bapak-bapak cinta gak sama Rasulullah Ibu-ibu cinta gak sama Rasul Kalau teman-teman cinta gak sama Rasul Teman-teman tahu tidak cara membuktikan cinta kita pada Rasul Dengan membaca salawat Yuk kita sama-sama membaca salawat Insyaallah telah mendapat Insyaallah Salawat Allah Salawat Allah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasal Tawasal Nabi Bismillah Wa Bilhadi Rasulillah Wa Kuli Mujahid Dillah Bi Ahlil Badri Allah Bi Ahlil Badri Allah 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 Assalamualaikum Wa Barik Alaih Sallallahu Alaih Sekian tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Pada hadirin sekian yang dapat saya sampaikan tentang Maulid Nabi Muhammad Jika Anda membeli tomat Jangan lupa membeli sarak Jika ingin hidup terhormat Jagalah sikap dan juga ahlak Babila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Ini keren ya Masya Allah Terbaru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa